Keluarga Indra Bekti menyampaikan permintaan maaf usai tersebar kabar hoax jika Kaesang Pangarep membiayai seluruh pengobatan suami Aldila Jelita selama di rumah sakit. Permintaan maaf tersebut diwakilkan oleh adik Indra Bekti, Cipta. Ia tak ingin kabar hoax tersebut terus melebar. Cipta menambahkan berita bohong tersebut memang berasal dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kayaknya itu memang ada orang yang tidak bertanggung jawab yang mau bilang Mas Kaesang bantu 100% gitu, kata Cipta saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat belum lama ini. Ia pun tak mau jika putra bungsu Presiden Jokowi Widodo ikut terganggu atas pemberitaan bohong tersebut. Diberitakan sebelumnya, Kaesang Pangarep dikabarkan membantu biaya perawatan Indra Bekti. Adik Indra Bekti, Cipta mewakili keluarga membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa hal itu adalah hoax atau berita bohong. Lebih lanjut Cipta menegaskan tidak ada sama sekali komunikasi Kaesang dengan keluarga Indra Bekti terkait kondisi maupun biaya rumah sakit Presenter berusia 45 tahun itu. Kemudian Cipta menyebut Indra Bekti tidak memiliki kedekatan khusus dengan Kaesang Pangarep. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!